Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel FreeverseNet Sahabat subscriber, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Dan dilancarkan riskinya Kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Bagaimana cara setting modem ini Dengan tipe ZX-F663MV3A Atau yang biasa kita kenal dengan ZTE-F663 Dengan mode PPPOE dengan menggunakan smartphone atau HP Namun sebelum lanjut ke video tutorialnya Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini, share ke media sosial kalian Dan tentunya klik tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kami Oke sahabat subscriber Cara setting modem ZX-F663MV3A Atau yang lebih dikenal dengan ZTE-F663V3A Menggunakan smartphone dengan mode PPPOE Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Mengkoneksikan HP kita ke modem yang akan kita setting Nah Untuk passwordnya Silahkan bisa dilihat di bagian belakang Modem F663-nya Di sini HP saya sudah terkoneksi dengan modem yang akan saya setting Kemudian langkah selanjutnya Masuk melalui Google Chrome atau browser yang lainnya Di sini saya contohkan menggunakan Google Chrome Kemudian Masukkan IP defaultnya Yaitu 192.168.1.1 Nah maka akan muncul tampilan seperti ini Kemudian di bagian username dan password Kita masukkan Superusernya Di bagian username Masukkan IP Oh maksud saya Masukkan Superusernya Yaitu Superadmin Kemudian passwordnya Supportadmin Kemudian pilih login Nah setelah muncul tampilan seperti ini Kita perbesar dulu Kemudian pilih bagian network Kemudian kita geser ke kiri Nah Di sini ada Connection name Sekarang kita cek terlebih dahulu Apakah pada Modem ini sudah ada Secret atau Config sebelumnya Jika ada Kita hapus terlebih dahulu Jika tidak ada kita lanjutkan Cara mengeceknya di bagian connection name Kita pilih Create one connection Jika di sini hanya ada satu Create one connection Maka Bisa dibilang Modem ini masih belum Di config sebelumnya Nah jika ada Beberapa Nama di sini Misalkan Di bawah create one connection Ada connection 1 Connection 2 Maka kita harus hapus Connection 1 Dan connection yang lainnya Jika ingin Memperbarui Configannya Oke kita lanjut saja Di bagian service list Nah di sini Kita ganti Menjadi internet Kemudian di port binding Silahkan bisa dicentang semuanya Kemudian SSID Kita centang satu saja Kalian bebas Mau mencentang beberapa Ini saran saya Menggunakan Satu SSID saja Kemudian di bagian Username Dan password Ini silahkan Dimasukkan data Secret yang ada Pada mikrotik Jika kalian Sebagai klien Atau pelanggan Dari satu ISP Silahkan Menghubungi teknisi Atau ISP Yang anda ikuti Kemudian Silahkan meminta Username Dan passwordnya Disini saya sudah Membuat Pada mikrotik Saya sendiri Username Misalkan disini Saya ubah Menjadi coba Kemudian passwordnya Coba Dan Jika sudah Dari atas Sampai bawah Sudah diisi semua Untuk yang lain Diabaikan saja Kita pilih Create Silahkan ditunggu Beberapa saat Biasanya Memakan waktu Satu hingga Tiga menit Nah Untuk mengetahui Apakah sudah Terkoneksi dengan Benar atau tidak Bisa dicoba Koneksinya Untuk membuka Atau Membrowsing Atau juga Membuka Youtube Dan media sosial Yang lainnya Ini Cara ini Sudah selesai Kita lakukan Sekarang kita cek Apakah HP ini Sudah terkoneksi Dengan modem Yang sudah memiliki Koneksi internet Atau belum Nah Untuk modem F663 ini Memang sedikit beda Dari modem yang lain Setelah Setting PPOE Atau Memasukkan Secret username Dan passwordnya Silahkan Di restart Terlebih dahulu Sebelum digunakan Karena Biasanya Ada modem Yang langsung Terkoneksi Dengan internet Dan juga Terkadang Ada modem Yang tidak Langsung Terkoneksi Dan butuh Di restart Terlebih dahulu Oke Untuk modem Yang saya pakai Ini Membutuhkan Restart Terlebih dahulu Cara Restartnya Silahkan Klik Tombol Power Pada Modem Atau bisa Langsung Melepas Adapternya Kemudian Dipasang Kembali Oke Sahabat subscriber Modem sudah Saya restart Yang harus kita lakukan Adalah Menghubungkan kembali HP ke modem Yang akan Yang sudah kita setting Nah disini Tadi nama modemnya adalah Coba modem Konekkan terlebih dahulu Kemudian kita coba Membuka Satu media sosial Youtube Oke disini sudah berjalan ya Kita coba Membuka Satu video Oke sahabat subscriber Demikian Tutorial Bagaimana Cara Setting Modem F663 Versi 3A Dengan Mode BPOE Menggunakan Smartphone Atau HP Terima kasih Sudah menonton video ini Bagi kalian yang belum support channel ini Like video ini Share ke media sosial kalian Dan tentunya Klik tombol subscribe Dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi Dan video menarik lainnya Dari kami Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya